PEMKAT GERSIK Walaupun merupakan bagian dari Jawa Timur, letak Pulau Bawaian memang terpisah cukup jauh dari Pulau Jawa, yakni 120 km di seberang laut dari Kabupaten Gersik yang merupakan induk pemerintahannya. Namun pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkat Gersik bertekad menjadikan Pulau Bawaian sebagai kawasan destinasi wisata. Sehingga demi kelancaran kedatangan arus wisatawan, dibutuhkan pesawat besar yang bisa mendarat di Bandara Harun Kohir yang ada di Kecamatan Tambak, di mana setidaknya pesawat jenis ATR berkapasitas 70 penumpang bisa mendarat. Sementara bandara itu kini hanya memiliki landasan pacu sepanjang 900 meter dengan lebar 23 meter. yang hanya bisa digunakan untuk pesawat berpenumpang 13 orang. Untuk itu landasan pacu akan diperpanjang menjadi 1400 meter dengan lebar 30 meter. Dipilih di samping laut, yaitu udara. Bandara ini alhamdulillah sudah beroperasi, tapi hanya untuk pesawat kecil yang kapasitasnya cuma 13 orang. Kapasitasnya juga 13 orang. Perlu perpanjangan runway. Pembang kebersiik, maka Pembang kebersiik sudah menganggarkan di akhir tahun 2016 ini untuk pembahasan lahan 5 hektare. Itu sudah kami siapkan. Dan kami sudah melakukan pendekatan kepada sekenal pemilik lahan. Insya Allah tidak ada masalah. Pemerintah setempat kini telah membebaskan 280 dari total 500 meter lahan di sebelah timur bandara. Sesanya ditargetkan tuntas pada tahun depan. Sehingga rencana perpanjangan landasan pacu bisa cepat merealisasikan sesuai jadwal. Dari Kersik, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Buartaka.